Intro Saat akan melakukan transaksi narkoba, dua orang pengedar narkoba Herman warga Kelurahan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara dan Deddy warga Jalan Merdeka Gang Langgar, Desa Sukamaju, camatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara terpaksa dilumpuhkan oleh petugas kepolisian menggunakan timah panas karena berusaha melarikan diri dan mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Tersangka ini ataupun kasus yang ditangkap merupakan target yang selama ini juga menjadi target kita di awal tahun untuk kita perang terhadap narkoba. Nanti tidak hanya sampai di sini, kasar narkoba akan melakukan pengembangan-pengembangan sampai level tertinggi. Selain menangkap kedua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis abu seberat lebih kurang 1 ons. Penangkapan kedua tersangka ini berawal karena adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan akan ada transaksi narkoba di Desa Pasar 8, Kecamatan Air Putih, Batubara. Begitu mendapat informasi berharga tersebut, personil satuan narkoba langsung melakukan buy undercover atau penyamaran. Setelah mengetahui kedua pelaku di lokasi yang dimaksud, tim langsung menangkap keduanya saat akan melakukan transaksi. Herman yang sempat terkejut dengan kedatangan petugas mencoba melarikan diri dengan mencoba melawan petugas. Akhirnya petugas melepaskan tembakan terarah mengenai kaki kanannya. Penangkapan kedua pelaku ini dipaparkan pada kegiatan pres-rilis penangkapan unit satuan narkoba Polres Asahan sepanjang tahun 2017 dan 2018 dengan sebanyak 12 orang tersangka kasus narkoba. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula Polres Batubara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.